Intro Selamat pagi adik-adik Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Puji Tuhan ya Hari ini kita mau kembali lagi Untuk memuji Tuhan Di pagi hari ini kita mau angkat pujian Lihatlah Adik-adik tau lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya Satu, dua, tiga Lihatlah Lihatlah Burung-burung Di udara Ikan-ikan dalam Lautan Bunga-bunga dalam Taman Semuanya Tuhan punya Adik-adik Masih senangat kan? Sekarang kita nyanyi satu lagu lagi Untuk memuji Tuhan ya Yaitu lagu Burung pipit yang kecil Burung pipit yang kecil Dikasihi Tuhan Terlebih diriku Dikasihi Tuhan Adik-adik Mari kita satu dalam doa Tutup matanya Lipat tangannya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Karena Karena engkau telah memberkati kami Sepanjang satu minggu Yang sudah berlalu Sebentar lagi Kami akan memulai Ibadah hari minggu Pelayanan anak kami Kiranya dapat berjalan Sesuai dengan Rencanamu saja Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Sebelum kita berdoa Dan membaca Alkitab Kita nyanyi satu pujian lagi ya Yang judulnya Taukah kamu Jumlah bintang Tapi baiknya yang ketiga Satu Dua Tiga Taukah kamu Jumlah anak Di seluruh dunia Bangun tidur Tiap pagi Dengan hati yang cerah Alah Bapak Dalam sorga Mengindahkan semuanya Kau pun diindahkannya Kau pun diindahkannya Nah sekarang kita mau berdoa lagi Semuanya Ambil sikap doanya Ikutin Kak Arne ya Tuhan Yesus Sebentar lagi Kami akan Mendengarkan Firman Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Mau Memberkati firman ini Hingga Dapat kami terima Dan dapat kami lakukan Dalam keseharian kami Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Semua katakan Amin Selamat pagi adik-adik Apa kabarnya hari ini Sehat semua ya Selamat adik-adik di rumah Adik-adik pasti sudah banyak melakukan kegiatan ya Aduh kakak udah gak sabar nih Mau dengerin ceritanya langsung dari adik-adik Hari ini kakak mau cerita Dari Alkitab Tapi sebelumnya ada yang dipersiapkan dulu ya Alkitabnya Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kema pertemuan Berbicara lah kepada orang Israel Dan katakan kepada mereka Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak Yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba Jikalau persembahannya melupakan korban bakaran dari lembu Haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah Ia harus membawanya ke pintu kema pertemuan Supaya Tuhan berkenan akan dia Kakak punya tebak-tebakan mengenai tokoh Alkitab Oke kakak kasih clue yang pertama Bapak ini diberikan tugas oleh Allah untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir Ayo ada di sini sudah ingat? Aduh kak aku lupa nih Oke aku kasih clue yang kedua Depannya M Belakangnya A Sudah ketebak semuanya? Oke kita sebutin bareng-bareng yuk Bapak Musa Bener banget adik-adik Bapak Musa Nah pada saat itu Allah memanggil Bapak Musa Allah dan Bapak Musa bertemu di kema pertemuan Nah Allah memanggil Bapak Musa Karena Allah ingin menyampaikan pesan Supaya Bapak Musa menyampaikan pesan tersebut Kepada bangsa Israel Kira-kira adik-adik tau gak nih pesannya mengenai apa? Ayo Nah pesannya mengenai bagaimana memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan Nah adik-adik setiap hari minggu Kalau adik-adik mau ibadah pelayanan anak Pasti adik-adik diberikan uang persembahan kan sama mama papa Nah biasanya setelah adik-adik terima uang persembahannya Apa yang adik-adik lakukan? Nah coba disini siapa yang sudah diberikan persembahan oleh mama papa Tapi uang persembahannya malah ditukar Atau mungkin dijajanin Ayo siapa ayo Jangan diulangi lagi adik-adik ya Hari ini kita mau membahas mengenai bagaimana Memberikan persembahan yang baik dan benar di hadapan Tuhan Adik-adik Uang persembahan yang adik-adik terima Haruslah adik-adik berikan sepenuhnya Tuhan Yesus mau ngasih tau nih ke adik-adik melalui firmannya Bagaimana menyenangkan hati Tuhan Itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap hari Karena merupakan tanda syukur adik-adik kepada Tuhan Karena Tuhan sudah memberkati adik-adik sepanjang hari Contohnya ketika adik-adik bangun di pagi hari Adik-adik bisa bermain Adik-adik bisa sekolah Nah Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik ya Nah salah satunya menyenangkan hati Tuhan Dengan cara memberikan persembahan yang baik dan benar di hadapan Tuhan Jadi mulai sekarang Kalau misalkan dikasih uang persembahan oleh mama papa Adik-adik harus kasih semuanya ya Jangan ditukar-tukerin lagi Nah adik-adik siapa disini yang mau memberikan persembahan terbaiknya untuk Tuhan Ayo tunjuk tangannya Pasti kita semua ya adik-adik ya Maka dari itu di dalam kitab imamat ini Mau ngajarin buat kita semua nih Memberikan yang terbaik dan bagaimana menyenangkan hati Tuhan Adik-adik sudah paham semuanya? Oke amin Adik-adik sudah mendengarkan cerita film Tuhan kan? Sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari lagu Beripadanya Beripadanya Satu, dua, tiga Beripadanya Segenap hatimu Beripadanya Segenap hidupmu Karena engkau Kepunyaannya Dan ia pun Tuhanmu Adik-adik mari kita bersatu di dalam doa Tutup matanya Lipat tangannya Dan tundukkan kepalanya Adik-adik bisa ikuti di dalam hati adik-adik masing-masing Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini Terima kasih juga ketika kami boleh melaksanakan sekolah minggu kami walaupun secara online Tuhan adik-adik telah mendengarkan sebagian dari firmanmu Mampukan adik-adik bisa melaksanakannya melalui kehidupan adik sehari-hari Jadikanlah adik-adik menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan Menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat bagi sesama Kami serahkan doa kami ini ke dalam tanganmu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah adik-adik sebelum kita menutup ibadah hari minggu pelayanan anak ini Kita menyanyikan satu lagu lagi adik-adik Yaitu tiap orang yang mendengar Baik yang ketiga adik-adik Satu, dua, tiga Tiap anak yang mendengar perkataanku Dan tak lalai melakukan pengajaranku Ia sama dengan orang bijaksana Yang mendirikan rumahnya atas batu Atas pengajaranku Bila datang cobaan Datang bencana Duka melanda anak itu Dalam Yesus ia pun teguh menang Nah adik-adik Sekarang kita mau berdoa penutup Semuanya lipat tangan Tutup matanya Mari kita satu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Atas berkatmu Sehingga kami telah menyelesaikan ibadah hari minggu pelayanan anak ini Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Kiranya apa yang disampaikan dengan kakak layan dapat kami lakukan dalam keseharian kami ya Tuhan Sebentar lagi Kami akan melanjutkan keseharian kami Kiranya Tuhan Yesus saja yang mau memberkati kami Begitu pula buat minggu yang akan berjalan Biarlah Tuhan Yesus yang menuntun kami Dan menjaga kami sepanjang minggu nanti ya Tuhan Inilah doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan menucap syukur Amin Terima kasih telah menonton!